Hai bertemu kembali di channel YouTube ismantar info ada kesempatan kali ini kita akan sama-sama belajar mereview Hai treatment sana maru dengan metode semi-order jadi yang dimaksud semi-order disini yaitu settingan untuk penempatan akwarium itu berada di dalam ruangan atau bisa juga di tepi rumah tapi tidak terkena sinar matahari secara terus-menerus ataupun juga tidak terkena hujan karena saya menggunakan beberapa metode ya mungkin teman-teman bisa melihat metode-metode saya yang lain ada cara outdoor full jadi dia terkena hujan terkena panas secara lama terkena sinar matahari yang cukup lama ada juga yang metode indoor yaitu indoor full tanpa terkena sinar matahari Hai teman-teman bisa lihat di video saya yang lain atau nanti saya tuliskan di link deskripsi bawah mengenai metode-metode treatment yang lainnya khusus untuk yang ini ya kita akan mereview metode dengan semi-order yaitu ini kita yang ini kita taruh di dalam ruangan ya tapi terkena sinar matahari dari jendela nah ini jendela dia terkena sinar matahari bisa juga ini kita buka pintunya dia terkena sinar matahari yang full tapi kalau saya buka pintunya nanti ngereview pakai kameranya ini tidak bisa karena terlalu silau ya jadi ini saya buka jendelanya saja dan ini terlihat sinar matahari masuk ke sini ya nah ini ikan cana maru yang kita treatment dengan semi-order jadi ikan ini telah melewati beberapa treatment ya tapi yang perubahannya signifikan atau yang perubahannya itu terlihat cukup cepat itu menggunakan semi-order jadi kenapa saya menggunakan beberapa metode karena menurut saya tiap ikan itu mempunyai karakteristik tersendiri jadi dengan metode yang ini mungkin dia cocok dengan metode yang lain dia tidak begitu cocok jadi ternyata tiap ikan mempunyai karakteristik tersendiri kecocokan terhadap metode-metode yang kita gunakan jadi sebelumnya kita metode cara indoor ternyata perkembangannya lambat lalu kita gunakan cara order full ternyata juga lambat dan ketika menggunakan semi-order dia cukup cepat perkembangannya itu bunganya sudah cukup banyak ya karena ini memang kita treatmentnya sudah pada ukuran besar nah ini sinar mataharinya terlihat sangat jelas ya ini kita treatment sudah ukuran besar ya kita lihat kita ada penggarisnya ini ya itu ini penggaris 30 cm ya kita lihat agresif sekali ini ikannya jadi suruh tenang tidak itu bisa mau diukur aja ya ini kemarin kita ukur ya itu panjangnya 43 lebih jadi ukuran yang sudah cukup besar tapi kemarin bunganya itu belum ada bahkan cabungnya itu baru yang belakang itu lalu kita gunakan beberapa treatment dan ini sudah mulai muncul kalau ukuran cukup besar seperti ini menurut pengalaman saya mah lebih sulit ya ketika mau treatment bunga langkah lebih baiknya kita treatment pada ukuran yang masih kecil kita treatment itu sepengetahuan saya sepengalaman saya itu lebih cepat progresnya daripada yang ukuran besar seperti ini itu sudah mulai cukup banyak ini bunganya jalan-jalan bunganya juga untuk settingannya ya ini kita gunakan aquarium full bening maaf masih kodol ini karena biasanya saya membersihkannya kita sedut ya jika ini treatment ya atau treatment itu tidak ada puasa jadi ini saya saya kasih makan tiap hari dengan beberapa neka makanan jadi kotoran yang dihasilkan juga cukup banyak jadi saya sedot lalu saya sedot pakai selang kita bersihkan kita tambahin lagi airnya seperti itu dan kondisinya juga tidak begitu bening ya karena makanannya itu cukup banyak ikannya juga jadi gendut karena makanannya cukup banyak tidak ada puasa sehari bisa kasih makan dua kali pakai naparion pening kalau ini ukurannya cukup besar ini ada lampu ya tapi ini jarang kita hidupkan kalau pas kasih makan malam saja kita hidupkan maaf ini agak kurang dan ini tadi sinarnya ya sinar matahari masuk ke akuarium terkena ke ikannya ini settingannya seperti ini dan ini tidak terkena air hujan ya ini karena di ada atapnya atasnya itu ganda genteng nah itu ada genteng tidak ada tidak terkena sinar tidak terkena air hujan ya karena ada juga settingan saya yang lain tuh yang terkena air hujan nanti teman-teman bisa lihat di video saya yang lain atau saya tuliskan link desknya di bawah tentang settingan full order nah seperti ini settingannya selanjutnya untuk makanannya ini tidak ada puasa dan kita kasih makan beraneka macam makanan ya mulai dari kepiting atau kepiting kecil ya kepiting sungai ada juga ikan cetul atau cere dan ikan kecil-kecil ada juga saya kasih makan cacing ada juga saya kasih makan jangkrik ya ini salah satu ada beberapa makanannya yang masih tersedih ya ini nah itu ikan-ikan cere juga beberapa kepiting itu masih 2 ekor ya terus saya kasih makan biasanya kalau satu waktu misalnya sehari 2 kali ya itu pertama kepiting piting langsung habis itu sorenya misalnya paginya kepiting sorenya itu nanti ikan cere terus hari berikutnya misalnya itu kita kasih makan jangkrik langsung sama sorenya sama cacing jadi dalam satu waktu itu kasih makan hanya satu macam jadi tidak misalnya satu waktu tidak beraneka macam tapi satu macam misalnya waktu yang lain itu satu macam lagi dengan berbagai menu karena sepengetahuan saya lebih cepat progresnya ketika kita kasih makan beraneka macam makanan ya itu munculnya karena cabung-cabung itu lebih cepat daripada kita kasih makan satu tipe makanan saja untuk coba kita kasih makan ini ya kita buka dulu ini tutupnya saya kasih tutup keramik ya karena itu ikannya sudah cukup besar kemarin kasih tutup triplek itu loncat tripleknya ataupun didorong sama dia nah ini kita buka sedikit saja karena airnya ini saya kasih tinggi ya sebenarnya selera sih banyak yang kasih air itu cuma separohnya dan kasih air tinggi kalau saya bestnya yang ini khusus yang ini saya kasih tinggi supaya dia terkena pencahayaannya itu lebih maksimal ya tapi ada juga beberapa ikan yang saya kasih air separohnya dari treatment tersebut ini kita kasih makan ya ini kemarin sudah saya kasih masang kasih makan ke piting ini tinggal dua nih sepertinya kita harus kayu lagi supaya tidak kehabisan ini kita coba kita kasih makan yang dan cetel atau ceria saya itu sudah mulai menunggu dia wah langsung dilahap satu ekor yang satu belum tahu dia karena keseringan saya kasih makan dari atas ya jadi dia langsung menunggu dari atas terus ketika kasih makan itu sudah tahu dia wah langsung dilahap ini ini biasanya kita kasih jeda ya ketika kasih makan seperti ini agar dia benar-benar menelan ciri-ciri ketika dia sudah menelan biasanya mengambil nafas ke atas dan parutnya sudah mulai menggembung agar pun membesar kita kasih makan lagi ya karena ini sudah cukup besar ikannya jadi kalau kasih makan juga cukup banyak ya kita ambil lagi kita ambil ikan ciri nah itu sinar mataharinya ya kelihatannya sangat jelas sekali tuh sinarnya dan masuk ke akuarium mengenai ikannya kita lihat dari jauh ya nah seperti itu sinarnya cukup jelas ya nah itu maksud saya silau tadi ketika saya buka pintunya ini kalau saya pakai kamera mungkin terlalu silau jadi tidak kelihatan jadi saya separoh bisa di review atau kita rekam kita masukkan lagi ya nah itu sudah menunggu ikannya wah wah langsung dimakan sama dia nah itu tadi maksud saya ketika air kita isi cukup tinggi sinar matahari yang mengenai ikan ada kemungkinan semakin banyak nah ini mungkin cahaya jadi mempengaruhi fokus ya ini kalau saya kasih makan ikan segar seperti ini ya oh ya untuk makanan ikan segar yang kelebih baiknya di karantina dahulu jadi kalau rekan-rekan mencari ikan di kolam ataupun di sungai di karantina dahulu di ember seperti ini ya ataupun di kolam kecil jadi dikasih makan itu yang benar-benar sehat tanpa penyakit jadi sambil dilihat di dalam embernya ada yang sakit atau tidak ada yang berjamur atau ada yang sakit ikannya kita buang saja dan airnya kita ganti nah yang benar-benar sehat kita kasih untuk mengantisipasi ya agar ikannya selalu sehat nah mungkin sekian dulu ya video kali ini ini mengenai settingan akuarium semi-order dengan sinar matahari tapi tidak terkena secara terus menerus jadi ini hanya beberapa waktu saja ketika sinarnya dari sana tapi ketika sudah tinggi ya tidak lagi terkena sinar matahari masuk dan juga tidak terkena air hujan ataupun sinar matahari dari tepat di atasnya silahkan lihat juga video-video yang lain mengenai settingan-settingan treatment cana maru ataupun video-video yang lain mengenai ikan di channel youtube ismantor info atau nanti saya tuliskan linknya di deskripsi bawah terkadang tinggal mengklik saja terima kasih jangan lupa like dan subscribe channel youtube ismantor info terima kasih